Halo Friends, apakah kalian dahulu pernah bertanya, apa itu fingerprint dan apa gunanya fingerprint pada teknologi HP? Jika kalian pernah bertanya hal seperti ini, tepat di video kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat dan jelas, apa itu sensor fingerprint dan juga apa saja kegunaannya. Seperti apa penjelasannya? Nantikan setelah yang satu ini. Namun seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan konten video seperti teknologi, jangan malu-malu untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini, karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai. Fingerprint merupakan bahasa dari bahasa Inggris, yang apabila diartikan di dalam bahasa Indonesia memiliki arti sidik jari. Teknologi fingerprint atau pemindai sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari. Gambar tersebut diberi nama pemindai sidik jari. Gambar tersebut diberi nama pemindai sidik jari. Pemindai sidik jari adalah pemindai sidik jari untuk membuat sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan. Ini merupakan ikhtisar dari beberapa sidik jari yang lebih umum digunakan sensor teknologi. Sensor fingerprint pada dunia teknologi mulai dibuat pada tahun 1969 ketika FBI menginginkan sistem identifikasi menggunakan sidik jari. Dan hasil uji coba yang terbaik mulai dipamerkan pada tahun 1975. Fingerprint merupakan fitur keamanan yang sudah mulai digunakan pada beberapa smartphone. Teknologi keamanan ini dinilai jauh lebih baik daripada kata sandi, pasport, dan pola. Teknologi fingerprint pada handphone biasanya diletakkan pada bagian back cover handphone, di layar handphone, atau di samping bodi handphone. Selain dapat bermanfaat atau berguna sebagai menjaga keamanan privasi pribadi, sensor sidik jari juga memiliki kegunaan lainnya. Salah satunya dapat digunakan untuk memotret foto, tanpa harus menyentuh layar pada handphone. Tak hanya itu, sensor sidik jari pada handphone juga memiliki beberapa kelebihan dan juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin masih belum banyak kita ketahui. Dan mungkin di episode video selanjutnya, saya ingin membahas beberapa kekurangan dan kelebihan dari sensor sidik jari yang belum banyak kita ketahui. Sekian dahulu video saya kali ini, saya Wildan, pamit undur diri, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!